Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel saya Siri Cats, bersama saya Alim. Di video kali ini, saya mau mohon maaf ke teman-teman, karena emang udah lama banget, saya nggak bikin video. Ya, karena memang saya lagi pindahan kemarin, terus ke bentur Ramadan, Idul Fitri, dan beberapa event lain yang saya sendiri sibuk. Beberapa kucing saya juga lahiran, jadi kayak emang bener-bener sibuk banget, saya mohon maaf. Tapi insya Allah, mulai sekarang saya bakal aktif lagi di Youtube. Dan tema video kali ini adalah ngebahas tentang siapa sih yang bisa mengeluarkan sertifikat, dan apa itu sertifikat bagi kucing. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, ada baiknya teman-teman klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang. Oke, video kali ini sengaja saya buat, kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Sengaja saya buat, karena emang banyak banget dari teman-teman yang nggak ngerti prosedur pengurusan sertifikat dan siapa aja. Jadi begini, di umumnya kalangan peternak atau pembiak kucing ras, itu ada namanya kucing ras yang bersertifikat. Jadi, kucing peternak, kucing yang bersertifikat itu biasanya disebut dengan nama Ketri. Ingat ya teman-teman namanya Ketri. Nah, siapa aja yang bisa maju Ketri, semuanya sebenarnya bisa. Tapi, ada syarat-syarat tertentu yang bisa didapatkan untuk mensertifikatkan anakan kucing. Jadi, di Indonesia sebenarnya ada tiga klub atau tiga organisasi besar yang menaungi atau istilahnya mengurusin tentang persertifikatan. Seperti contohnya yang pertama, yang paling gede, yang paling lama di Indonesia itu adalah ICA. Itu Indonesian Cat Association, afiliasinya ke VV, Veline International Federation. Itu organisasi kucing ras, pecinta kucing ras yang menaungi beberapa teman-teman Ketri yang pengen mensertifikatkan anakannya. Itu salah satunya ICA. Terus, yang kedua ada CFA. CFA ini juga lumayan gede, biasanya eventnya lumayan bergengsi, gede-gede dan banyak dari ekshibitor luar negeri yang datang ke Indonesia ketika mereka ngebikin kontes. Nah, yang ketiga adalah Tika. Ini lumayan baru di Indonesia, tapi cukup hype-nya lumayan besar dibanding klub lain yang dari luar. Contoh kayak WCF, WCF itu udah masuk di Indonesia, tapi belum terlalu hype. Nah, syarat untuk maju Ketri, sebenarnya tiap organisasi punya syarat masing-masing. Apa saya? Tiap organisasi punya syaratnya masing-masing, jadi beda-beda. Kalau teman-teman maju sebagai istilahnya pengen jadi seorang Ketri, dan Ketri itu pengen terdaftar di salah satu klub atau organisasi, itu biasanya kalau di Kucing Persia yang paling banyak terregister di Indonesia itu kalau nggak di ICA, di CFA. Ada juga sih di Tika, cuman Tika itu hype-nya lebih ke ras-ras kayak Bengal, BSH, gitu-gitulah. Sebenarnya ada yang Persia yang gabung ke sana, cuman maksudnya mating-nya biasa mereka ngasih anakannya dengan sertifikat keluaran dari ICA atau CFA. Nah, syarat tiap organisasi ini kan beda-beda, terutama yang paling strik dan paling kaku, bukan kaku sih lebih tepatnya, paling cukup rumit itu di ICA. Nah, ya di organisasi Pecinta Kucing Ras Indonesia, Indonesian Cat Association lah istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia ini kurang lebih seperti itu. Apa aja syaratnya? Oke, sorry kepotong ya teman-teman, saya majukan kameranya karena emang saya sendiri kesusahan. Saya nggak begitu jelas, aduh, aduh sakit. Saya nggak begitu jelas kamera saya itu fotonya atau frame-nya itu udah pas atau belum. Apa sayang? Jadi gini, kalau teman-teman bicara tentang ICA, ICA memang sedikit lebih strik dan sedikit lebih banyak tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang catri. Jadi, kalau di ICA sendiri syarat untuk menjadi catri adalah apa? Apa mau main ini? Syarat jadi seorang catri adalah teman-teman wajib diklat dulu catri. Jadi diklat catri itu istilahnya dari pihak ICA atau Indonesian Cat Association itu memberi edukasi. Tentang apa sih itu catri, terus memberi edukasi tentang gimana breeding, pola warna indukan, jika indukannya warna A dan B, itu anakannya bakal jadi seperti apa? Apa sayang? Anakannya bakal jadi seperti apa sih? Anakannya bakal jadi seperti apa, terus penyakit-penyakit kucing, cara ngurusin lahiran, banyak lah istilahnya kalau teman-teman ikut diklat. Jadi ikut diklat itu sebenarnya kalau di ICA syarat awal dan wajib bagi seorang teman-teman yang pengen maju sebagai seorang catri. Terus setelah diklat dan kita nunggu 6 bulan, syarat kedua yang harus dimiliki adalah untuk catri di Jawa, teman-teman harus punya 1 jantan dan 2 betina. Apa sayang? Bocil nih. 1 jantan dan 2 betina. Itu kalau setahu saya teman-teman breeder Persia di Jawa. Tapi kalau teman-teman di luar Jawa, untuk maju jadi seorang catri itu memiliki 1 jantan dan 1 betina. Jadi 2 ekor. Setelah itu syarat selanjutnya, kucing-kucing kalian yang mau dijadikan indukan atau didaftarkan sebagai catri, itu harus sudah mengikuti lomba dan dinilai ekselen. Jadi maksudnya ekselen itu layak untuk dijadikan indukan dan penjantan. Nah, itu setelah itu sudah memiliki syarat-syarat wajib yang kita miliki. Ada tempat dan lain-lain. Terus kita pengajuan catri. Pengajuan catri itu nanti ada tim dari teman-teman ICA, ada BRO Pusat atau BRO Cabang yang mensurvey tempat kalian untuk ngecek apakah benar ada kucingnya, tempatnya udah ada, terus kucingnya layak nggak jadikan indukan, syarat-syaratnya di cek pedigree, sertifikat, dan lain-lain. Oke, itu kalau di ICA. Kalau di CFA, CFA sebenarnya kalau mau jadi catri itu cenderung lebih gampang karena emang biarpun kita masih belum punya kucing, kita daftar maju jadi seorang catri itu bisa kalau di CFA. Jadi kayak saya mau jadi catri dulu sekarang, kucingnya ntar belakangan. Nah, itu bisa kalau di CFA. Tapi kalau di ICA, kalau di... Ya, ICA doang sih setahu saya yang nggak bisa, yang maju catri harus punya kucing dulu gitu. Kalau di TIKA juga sama, syaratnya sama kayak CFA. Nah, itu sekian intermiso tentang pembahasan gimana caranya kalau mau jadi catri. Nah, kalau mau ngurus sertifikat sebenarnya syaratnya apa aja? Nah, kalau mau ngurus sertifikat sebenarnya teman-teman wajib punya kucing yang keduanya bersertifikat. Jadi kalau teman-teman punya kucing yang sertifikatnya terdaftar di ICA, keduanya teman-teman bisa langsung ngurusnya ke ICA. Atau kalau salah satunya ICA, satunya CFA. ICA-nya biasanya di transfer sertifikat, dimasukin ke database CFA, baru kita bisa ngurus anakan dengan sertifikat CFA atau pedigree CFA. Kurang lebihnya begitu. Nah, kalau teman-teman yang buat yang awam banget nggak ngerti tentang persertifikatan atau perpedigree yang di kucing, kucing yang mana aja yang bisa diurus sertifikatnya? Yang pertama, kucing yang kedua bapak ibunya itu bersertifikat. Jadi keduanya harus punya sertifikat. Itu bisa diurus sertifikatnya. Atau yang kedua, bapaknya bersertifikat, emaknya nggak, tapi kita tetap pengen anakannya bersertifikat, itu bisa. Jadi kita masukkan ke, ikutkan kucingnya untuk show dulu, dilayak, dinilai dulu oleh juri apakah si kucing ini layak untuk dimasukkan ke dalam kucing ras. Tapi tetap nantinya namanya bukan pure breed, jadi istilahnya di pedigree-nya ada salah satu bagian yang kosong. Karena kita nggak jelas silsilahnya seperti apa. Nggak ada gelar, nggak ada nama bapak, maksudnya nggak ada nama kakek, nggak ada nama ini. Nama bapaknya doang, nggak ada silsilah, silsilah kebelangang-belangangnya nggak ada. Karena kan memang sebenarnya dia bukan ras murni, jadi istilahnya kucing novice kalau di ICA. Jadi itu kucing yang nggak sertifikat yang tetap dipaksa teman-teman pengen disertifikatkan. Nah kucing-kucing seperti itu sebenarnya tidak untuk dikembangbiakan. Saran dari teman-teman ICA itu kucing yang nggak sertifikat atau non-pet itu biasanya tidak untuk dikembangbiakan lagi. Sebenarnya sih begitu. Tapi kalau di Indonesia kan ya otaknya kan, you know lah. Maksudnya banyak dari teman-teman yang mengembangbiakan kucing nggak bersertifikat yang notaben tujuannya untuk ya bisa jadi cari duit atau gimana, nggak ngerti, saya kurang paham. Karena emang dari dulu, saya dari awal punya kucing, maksudnya jadi catree itu saya pure catree. Maksudnya pure catree itu nggak ada satupun kucing non-petigree. Karena saya mikirnya perawatan dari kucing nggak sertifikat dan sertifikat itu sama aja. Dokternya juga sama, kalau sakit juga berobatnya sama, makanannya juga sama. Ya saya lebih milih yang pure breed ajalah. Perjelas silsilahnya gitu. Saya juga bisa nge-track belakangnya gelar bapak ibunya, kakek neneknya. Dan seandainya saya cross juga bakal bisa keluarnya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya lebih bisa ngebaca gen dibalik fenotype atau tampilan luar dari si kucing itu. Nah, sekian video dari saya. Sebenarnya saya nggak mau banyak bahasa-bahasi tentang persertifikatan dan perkaterian. Cuman karena ini ngejawab banyak banget dari teman-teman yang nggak ngerti tentang pedigree, sertifikat, dan catree. Itu udah saya kasih, saya udah jelasin sebenarnya gamblang. Teman-teman jangan skip aja video ini. Insya Allah teman-teman tahu. Tanpa harus, apa ya istilahnya, banyak nanya. Insya Allah teman-teman lihat aja dari awal sampai akhir. Insya Allah tahu. Bisa saya ulang, Insya Allah udah berapa kali. Oke. Saya mau undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.